Komisi 6 DPR RI mendesak perbankan BUMN meninjau kembali perihal hapus hutang dan kredit macet yang mencapai 73 triliun rupiah karena belum ada payung hukum yang mengatur dan kontradiktif terhadap Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ditemui saya rapat dengar pendapat dengan dirut BUMN dan 4 bank pemerintah. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mengatakan persoalan hapus hutang perlu ditinjau kembali terhadap payung hukum yang ada. Menurut Nasril, sekarang belum ada aturan yang mengatur tentang hapus kredit. Nasril menekankan, right of ini sendiri jangan sampai berbenturan dengan Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatakan hutang negara tidak boleh dihapuskan. Ada moral hajat terkandung dalam hal ini aplikasi hutang siapa yang mau dihapus bukukan. Nah ini tentu ada indikatornya, ada polanya, bagaimana sistemnya, kita juga ingin tahu. Dan ini masih kontradiktif terhadap Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Tidak ada yang boleh dihapus hutang negara. Sementara itu, Anggota Komisi 6 DPR RI Selamet mengatakan akan melakukan kajian dan pendalaman materi tentang non-performing loan, NPL, serta kredit macet yang dialami oleh 4 bank BUMN. Dihitung-hitung juga sampai 7 bulan triliun kalau tidak salah ya, tapi kita akan dalami itu karena jangan sampai nanti di atas kertas bagus ternyata kredit macetnya luar biasa. Saya secara berbentuk tadi juga minta debitor-debitur yang memang akan di write-offkan itu termasuk sejarah tentang kredit dia. Terima kasih telah menonton!